Ada tiga pilar utama yang harus dikuasai oleh seorang data scientist. Apa saja? Yang pertama adalah skill coding. Yang kedua adalah skill statistik. Dan yang ketiga adalah skill bisnis. Untuk skill coding, ini merupakan sebuah skill yang harus dipunyai oleh seorang data scientist. Ibaratnya, seperti seorang pianis bisa main piano. Seperti seorang pemain biola, ya bisa main biola. Seperti seorang petani, dia bisa mencangkul. Jadi, kemampuan coding ini mutlak harus bisa dilakukan oleh seorang data scientist. Bisa dipunyai olehnya. Nah, bahasa apa yang wajib dikuasai oleh seorang data scientist? Bahasa yang wajib dikuasai oleh seorang data scientist adalah bahasa pemrograman SQL. Bahasa pemrograman SQL ini sudah ada sejak 40 tahun yang lalu. Belajarnya juga tidak sulit-sulit amat. Dalam beberapa hari, kamu bisa menguasai SQL ini dengan cepat. Ibaratnya, seperti kamu belajar sepeda, atau belajar naik mobil, atau mengendari mobil. Jika kamu sudah bisa menguasainya, menggunakan kemampuan itu seumur hidup kamu. Dan selain bahasa SQL, bahasa yang kedua adalah Python atau R. Di kelas ini, kita akan fokus dalam bahasa pemrograman Python. Bahasa pemrograman Python ini, atau R ini, sedikit lebih tinggi dari SQL. Kenapa? Karena di sini ada beberapa fungsi-fungsi yang memang nanti dikhususkan untuk bisa terintegrasi dengan bahasa pemrograman lain atau berinteraksi dengan input dan output dari sistem yang lainnya. Nah, selain skill coding, kita juga membutuhkan seorang data scientist yang tahu tentang statistik. Tapi, jangan takut dulu. Pemrograman, maksud saya, statistik ini, keahlian statistik ini, tidak dibutuhkan statistik yang terlalu murni-murni amat. Yang dibutuhkan adalah keahlian applied statistik atau statistika terapan. Contohnya seperti apa? Misalkan, kamu kerja di perusahaan e-commerce dan kamu menjadi data scientist untuk bagian marketing. Bagian marketing biasanya memiliki program seperti membuat iklan. Nah, mereka ada dua pilihan untuk diposting di suatu sosial media. Misalkan, yang pertama, desain A. Dan yang kedua, desain B. Desain manakah yang memang sebaiknya bagus untuk diposting? Nah, skill untuk mengetahui desain mana yang terbaik, ini menerapkan statistika terapan. Yaitu skill A-B testing. Nah, dari situ kita melakukan riset dan keluaran dari riset ini bisa diterapkan untuk perusahaan tempat kamu bekerja. Nah, skill yang terakhir, utamanya, yaitu skill business. Skill business ini aku bagi menjadi tiga keahlian. Yang pertama, skill tentang project management. Kemampuan kamu untuk bisa memanage project-project atau misalkan jika kamu menjadi bagian dari project tersebut, kamu bisa mengetahui role apa yang nantinya kamu akan kerjakan. Sehingga keseluruhan project akan berjalan dengan baik dan selesai tepat pada waktunya. Selain project management, ada juga skill, yaitu people skill. Kemampuan bagaimana kita berinteraksi dengan peers kita di satu tim maupun di luar tim. Terkadang ketika kita bekerja, kita tidak terlalu memperhatikan tentang people skill. padahal hal itulah yang justru merupakan hal yang terpenting karena akan membuat kita semakin dikenal dengan orang-orang di dalam satu tim kita maupun di luar tim kita. Sedemikian sehingga pekerjaan kita atau hasil pekerjaan kita atau cara kita bekerja itu diketahui oleh orang lain. Sehingga karir kamu juga nantinya akan bisa dikenal oleh orang-orang lain. Dan yang terakhir adalah presentation skill dalam data science. Sangatlah penting untuk memiliki skill tentang presentasi. Karena apabila kita sudah selesai menganalisis data, mengambil data, mengolah data, kita perlu menceritakan analisis yang sudah kita lakukan. Dan skill presentasi ini meliputi tiga hal. Yang pertama, membuat konten. Dan yang kedua adalah mendesain konten itu menjadi sebuah tampilan yang baik. Dan yang terakhir adalah bagaimana cara kamu memberikan delivery itu terhadap orang lain. Bisa jadi keatasan kamu ataupun ke orang-orang yang memang membutuhkan paparan dari kamu. Itu dia. Tiga hal yang utama keahlian yang harus dimiliki oleh seorang data scientist.